Abah bukan hanya para tokoh begitu ya yang harus menjadi teladan, yang menjadi tantangan lain adalah generasi muda Abah. Waktu itu Abah sempat berpesan bagi para generasi muda tolong tinggal isi kemerdekaan ini saja. Kemudian buktikan kita ini bangsa yang tidak mengecewakan para leluhur kita yang susah mengibarkan bendera merah putih. Apa maksudnya Abah? Kita-kita ini yang jadi pertanyaan, mampukah kita itu mengisi cita-cita daripada pendiri bangsa ini? Tidak terlalu, jangan terlalu tinggi-tinggilah dulu, coba kita kehidupan rumah tangga. Pernahkah kita ketika ziarah ke makam orang tua kita, yang pada waktu itu orang tua kita diambil kembali ke haribaan Allah SWT, ketika kita berjiarah ke pusara beliau, tabur bunga, entah itu yang membaca tahlil atau yang membaca doa-doa silahkanlah. Tapi coba kita berpikir. Sejauh mana kami pernah membahagiakan kedua orang tua. Paling tidak hati itu timbul, Ya Allah Ya Rab, Ya Tuhanku, saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua akan tetapi sudah engkau panggil ke haribaanmu. Itu satu contoh yang sangat menyentuh sekali sebenarnya untuk kita-kita semua. Bagaimana perasaannya orang-orang yang di dalam bakanya melihat regenerasinya mengotori kepada orang-orang yang sudah di dalam baka. Ini orang tua kandung loh. Pahlawan keluarga. Makanya kita mengharapkan regenerasi pemuda yang akan datang sebagai penerus umat, penerus bangsa untuk bisa kesempatan untuk membangun umat ini dan bangsa ini bisa mampu memberikan jawaban tantangan umat dan tantangan bangsa. Kemudian kita masih ingat Abah sukses menyelenggarakan konferensi ulama bela negara begitu ya. Saat itu ada total 55 negara yang berpartisipasi dalam konferensi ini. Kemudian Abah lagi-lagi dipercaya begitu ya untuk memimpin dan menjadi teman rumah. Di sisi lain Abah juga dinobatkan sebagai salah satu tokoh muslim Indonesia paling berpengaruh di dunia Abah. Nah ini apa pentingnya konferensi ulama bela negara? Terlalu berat untuk saya. Termasuk beberapa tokoh dari Indonesia. Satu sisi untuk mengangkat ke Indonesia memang satu kebanggaan. Tapi satu sisi untuk pribadi saya sendiri, hati saya masih bukan tidak menerima apakah kami kuat menyandang itu. Itu pertanyaannya. Karena ini perlu tertuntut konsekuensi kita dihadapan Allah SWT. Itu yang paling berat. Nah kita mengadakan, karena kita Allah SWT telah menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal. Mengenal di sini untuk saling menghormati hak-haknya bangsa-bangsa itu masing-masing. Maka memberikan harus mempunyai kewajiban bela negaranya masing-masing. Kami tidak turut campur tangan urusan hak bela negaranya masing-masing. Tapi sepakat bahwa bela negara adalah suatu kewajiban bagi kami semuanya. Kemudian Abah juga semuat menyatakan tentang ilmu Torikot. Abah waktu itu bahwa ilmu Torikot ini bisa menjadi contoh menyatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara di tengah tantangan yang ada saat ini. Bagaimana mengamalkan ajaran Torikot ini sih Abah? Itu tadi di antaranya. Torikot itu kan mendidik kita meningkatkan kekaulonan. Intinya di situ. Dalam makhomaten Ubudiyah. Kita sadar sebagai Abah Allah. Sudah pernah berbuat apa selaku Abah Allah kepada Tuhan-Nya. Apa kewajiban kita selaku Abah Allah? Yang kedua, selaku umat, apa kewajiban kita kepada Rasul-Nya? Selaku hamba yang bernegara, apa kewajiban kita kepada negara dan pemerintahnya? Selaku tokoh masyarakat, apa kewajiban kita kepada lingkungan-nya? Ini Tareka. Yang diwarnai dengan difikirilah itu tadilah. Yang selalu merasa didengar, dilihat oleh yang maha kuasa. Sehingga setiap langkah dan lakunya itu paling tidak akan membatasi dirinya dari sesuatu hal yang akan merugikan dirinya, yang akan merugikan temannya, keluarganya, yang akan merugikan nama bangsanya, nama negaranya, lebih-lebih nama agamanya. Itu tujuh antarekatnya. Abah, terima kasih sudah berbagi bersama Metro TV. Semoga informasinya bermanfaat bagi mereka yang menonton di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.